Di momen-momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia seperti sekarang ini, profil-profil tim Pasuki Braka kerap menjadi perhatian. Salah satunya adalah tim Pasuki Braka dari Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pahuwato. Tim Pasuki Braka dari siswa-sisu SMA tersebut rela berbecek-becek saat melakukan tugas menjadi pengibar bendera. Dalam beberapa foto dan video yang diunggah di akun Facebook, nampak tim Pasuki Braka membawa bendera melalui lapangan yang becek. Bagian kaki dan seragam bagian bawah tim Pasuki Braka sudah menghitam karena lumpur. Pembawa bendera malah nampak beralaskan kaos kaki tanpa sepatu. Dalam video dan foto yang berseliweran di berbagai media sosial, nampak sepatu para siswa tertutup lumpur. Celana putih menghitam hingga hanya beralas kaos kaki. Kondisi ini tidak mengurangi kehidmatan tim Pasuki Braka yang bertugas di Kecamatan Taluditi. Foto-foto membanggakan tentang tim Pasuki Braka di lapangan becek ini kemudian banyak diunggah pengguna akun Facebook hingga menjadi viral. Banyak netizen yang mengapreasi dan turut bangga dengan apa yang sudah dilakukan siswa-siswi pengibar bendera ini. Kabarnya, jika sehari sebelum pelaksanaan upacara bendera digelar, Camat Taluditi Suparman bakal memindahkan lokasi upacara ini. Akibat lokasi upacara yang berlumpur karena hujan yang melanda Gorontalo dalam beberapa hari belakangan ini. Namun, hal itu urung dilakukan karena lapangan yang representatif di Kecamatan ini sudah tidak ada lagi. Alir Rajab, Mimosa TV, Mawartagan